Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel Tengku Riduang Nah kali ini saya akan bagikan kisah inspiratif request dari teman saya yaitu tentang dunia penerbangan Nah seperti yang kita tahu teman-teman semua bahwasannya manusia pertama yang berhasil terbang yaitu Orville dan Weber Wright bersaudara di Amerika pada tahun 1903 mereka berhasil terbang dengan pesawat terbang tetapi nah ini yang menarik jauh sebelumnya ada ilmuwan muslim yang berhasil terbang dengan alatnya dan sebagai dasar prototip pengembangan pesawat terbang di masa mendatang ataupun masa di dunia barat itu sendiri teman-teman Nah siapa dia? Nah langsung saja dia adalah Abbas Ibn Firmas atau dikenal dengan Armen Firman Nah beliau ini lahir di Ronda Spanyol pada tahun 810 Masehi tepatnya di pemerintahan Khalifah Umayah di Andalusia Spanyol Nah seperti kita ketahui teman-teman bahwasannya Spanyol dulu pernah menjadi bahagian dari kekhalifahan yaitu kekhalifahan Umayah Nah sedikit cerita beliau ini adalah seorang jenius seorang jenius, seorang peneliti bukan hanya di penerbangan saja tetapi di ilmu-ilmu umum yang lainnya gitu Nah awal mula beliau ini melakukan percobaan penerbangan pada tahun 852 tetapi bukan penerbangan menggunakan mesin teman-teman tetapi beliau merangkai dari kain sutra dan dikuatkan oleh beberapa batang kayu itu dia mendesain bagai kalau di tempat kami dibilang kayak tupai yang bersayap itu teman-teman kalau dibilang bajing tapi di daerah teman-teman gak tahu namanya apa tapi tupai yang bersayap nah beliau itu lompat dari ketinggian dan berusaha terbang tetapi sayang pada saat itu beliau gagal tetapi alhamdulillahnya di saat itu beliau masih selamat karena berhasil menekan gaya gravitasinya nah melihat antusias masyarakat pada saat itu tentang mengenai hal penerbangan ini walaupun ada yang mencemooh bagaimana manusia bisa terbang ataupun melawan hukum alam gitu tetapi ada yang antusias bahkan banyak gitu jadi beliau tidak menyerah sampai disitu saja teman-teman nah beliau terus melakukan penelitian penyempurnaan ingin membuat sebuah alat yang bisa membawa manusia untuk bisa terbang seperti burung nah inspirasinya burung jadi beliau membuat alat itu seperti burung yaitu dengan mengepakkan sayap jadi alatnya itu didesain itu seperti burung yang ada sayapnya dan mengepakkan sayap dan pada tahun 875 Ibnu Firmas ataupun si Abbas atau Armen di dalam dunia barat itu merancang dan membuat sebuah alat terbang alat terbang yang mampu membawa penumpang nah sebelum melakukan uji coba terbang Abbas sempat mengucapkan salam perpisahan ke masyarakat-masyarakat pada saat itu dimana dia mengumpulkan masyarakat mengundang untuk melihat bagaimana alat dia bekerja dan beliau sendiri menjadi pengemudinya pada saat itu memang sangat beresiko tetapi beliau yakin bahasanya alat itu bisa terbang tetapi beliau juga meminta maaf kepada masyarakat dan keluarganya sebelum beliau terbang beliau mengatakan saat ini saya akan mengucapkan selamat tinggal saya akan bergerak dengan mengepakkan sayap yang seharusnya membuat saya terbang seperti burung jika semua berjalan dengan baik saya bisa kembali dengan selamat katanya jadi setelah beliau bersiap-siap lepas landas beliau mengatakan hal itu untuk mengucapkan pertisahan kepada masyarakat disitu penerbangannya sukses teman-teman beliau bisa terbang selama 10 menit selama 10 menit di Jabal Al-Arus atau Mount of the Bridge di kawasan Rusafa dekat Cordoba jadi beliau berhasil terbang selama 10 menit beliau berhasil terbang namun saat-saat yang tidak diinginkan terjadi yaitu disaat beliau mau apa namanya mendarat jadi disaat mau mendarat beliau gagal mendarat karena ada satu hal yang beliau lupa tentang burung itu sendiri yaitu burung itu rata-rata memiliki ekor ekor itu berfungsi untuk menahan daripada udara disaat pendaratan ataupun mengurangi gaya gravitasi bumi di alat tersebut beliau lupa merancang ekornya sehingga disaat mendarat beliau fatal dan terjadi kecelakaan sehingga mengalami cedera di tulang punggungnya nah disaat beliau cedera itu pada saat pada saat tahun 888 beliau meninggal dunia karena cedera yang dialaminya nah selain daripada ilmu penerbangan ini sendiri si Abbas ini juga terkenal di ilmu yang lain-lainnya teman-teman beliau itu mempelajari halilintar kilat membuat membuat tabel astronomi dan menciptakan gelas berwarna bahkan Abbas ini menemukan jam jam air yang disebut Al-Makata atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan bukan hanya penerbangan tetapi terhadap ilmu pengetahuan beberapa negara bahkan memberikan itu penghormatan khusus kepada beliau nah menurut saya ini luar biasa teman-teman yang harus kita ikuti karena sebuah keberhasilan menurut saya keberhasilan di dunia itu itu adalah menjadi rahmat bagi semua orang dan orang senang terhadap kita teman-teman jadi walaupun kita sudah meninggal kita sudah tidak ada tapi nama kita masih dikenal banyak orang salah satunya itu contohnya Abbas ini dan beliau mendapatkan penghargaan khusus dari pemerintah Libya nah pemerintah Libya ini mengeluarkan perangkuk khusus perangkuk khusus yang bergambar si Abbas untuk mengenang beliau bahkan bukan pemerintah Libya Iraq juga membangun patung sang penerbang pertama itu di sekitar lapangan terbang internasionalnya serta mengabadikan namanya sebagai nama bandara di utara Baghdad wow sukses dan baru-baru ini namanya dipakai sebagai nama jembatan di kota asalnya Cardoba nama Armin Firman sendiri menjadi nama salah satu kawah di bulan jadi di bulan itu ada kawah dan salah satu nama kawahnya diberikan namanya sesuai nama dia jadi ini adalah sebuah penghargaan dunia untuk sumbang si beliau terhadap kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sampai saat ini dan itu benar-benar sukses teman-teman sukses itu sukses di dunia terutama yalah ketika teman-teman itu berhasil menjadi orang yang berguna bagi banyak orang teman-teman jadi indikator kecil bagi saya bagi saya sendiri yaitu sukses di dunia adalah ketika nama kita menjadi nama sebuah jalan ataupun nama sebuah tempat gitu teman-teman untuk dikenang bahasanya kita pernah bersumbang sih terhadap masyarakat-masyarakat halai keramai teman-teman itu dia nah tidak bisa dipungkiri manusia pertama yang berhasil terbang itu bukan Orville dan Wilberg Wright bersaudara di Amerika Serikat yang mereka lakukan pada tahun 1903 manusia yang pertama bisa terbang yaitu di abad 9 yaitu si Abas ini dia bisa terbang dengan alatnya tetapi apa bedanya gitu bahkan di di tempat lain bilang bahwasannya yang pertama terbang itu si Orville dan si Wilberg ini nah mereka memang pertama terbang tapi terbang dengan menggunakan pesawat terbang jadi orang yang pertama kali terbang dengan menggunakan pesawat terbang ya mereka tetapi orang yang bisa terbang dengan alat yaitu si Abas ini itu dia jadi orang yang pertama terbang si Abas tapi orang yang pertama terbang dengan pesawat terbang dengan ciptaannya yaitu si Orville dan Wilber White dan mereka sendiri menelitinya dari prototip si Abas jadi prototip si Abas rancangan si Abas ini diteliti lagi diperbaiki lagi disempurna lagi sampai menjadi pesawat terbang jadi kita harus bangga menjadi muslim tetapi bukan hanya cukup bangga harus melanjutkan yang hal-hal positif yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita dulu bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim menjadi dasar daripada perkembangan-perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika kedokteran astronomi dan sebagainya teman-teman nah pengertian manusia pertama tadi yang harus teman-teman ingati ingat yalah yang bisa terbang itu berlaku umum mencakup siapapun yang berhasil terbang menggunakan alat apapun tidak harus berupa pesawat terbang yang seperti saat ini jadi dia itu bisa terbang bukan dengan pesawat terbang yang bisa terbang dengan pesawat terbang pertama kali itu si Orville dan Wilbur Wright bersaudara itu teman-teman jadi menurut saya yang prototip buat prototip untuk alat bisa terbang itu si Abbas jadi yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman kembangkan motivasinya itu bahwasannya kita bisa kita bisa menjadi rahmat untuk diri kita keluarga bahkan kelayak ramai baiklah sebelum saya akhiri kembali lagi saya mengingatkan jangan lupa teman-teman membangun channel ini bersama-sama dengan like subscribe dan share dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah-kisah hidupnya yang untuk saya ceritakan kembali silahkan kirimkan di email yang ada di deskripsi di bawah ini dan bagi teman-teman yang ingin saya reaksen tentang kejadian-kejadian saat ini bisa juga komen di bawah nanti akan saya buatkan videonya dan bagi teman-teman yang ingin menyarankan kisah-kisah inspiratif lainnya terutama ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman dahulu silahkan komen di bawah nanti kita cari datanya dan kita share kepada teman-teman melalui channel youtube ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati